Hai Anis kenal lagi deh penonton konser Blackpink bandingkan akses QBK dan cheese dilansir dari seward.com euphoria konser Blackpink sudah usai back to reality tapi dibalik itu ada satu kisah yang cukup menarik ini terjadi usai konser hari pertama pada hari Sabtu lalu hari pertama konser Blackpink di GBK berjalan dengan lancar saat dubar terjadi kepadatan ini hal yang wajar karena sekitar 70.000 orang tumpah ruah tapi situasi terkendali menurut salah satu penonton akses di stadion GBK lebih mudah dibandingkan Jakarta International Stadium atau cheese dia bilang salah satu beda jauh akses antara GBK dan cheese dia sudah dua kali datang ke konser di cheese tapi selalu kesulitan dalam hal akses Oh iya lebih mudah akses GBK kita sudah konser di cheese sebelum atau konser Dewa 19 kalau Dewa suami saya kalau sebelumnya kita nonton cheese for ya itu yang ada ikon kata media akses keluar masuk cheese sangat sulit jika dibandingkan dengan GBK transportasi umum sangat minim dan malah diimbau untuk tidak membawa kendaraan pribadi inilah yang dulu dialami banyak penonton konser Dewa 19 pulang larut malam bahkan ada yang harus jalan sekila sekian kilometer ada yang bahkan yang harus nebeng mobil damkar parah mendingan inilah GBK jauh parah aja kendaraan pribadinya nggak bisa parkir nggak ada parkiran emang diimbau nggak bawa kendaraan untuk parkir kalau kemarin Dewa malah suruh parkir di G Expo kan kalau ada sotobus eh sotonya begitu kata dia lagi memang kenyataannya akses GBK ibarat dari segala penjuru angin sedangkan cheese hanya punya satu begitu penonton bluedok masuk atau keluar bisa dibayangkan sendiri betapa caos puluhan ribu menuju satu akses cheese katanya standar internasional standar FIFA hasilnya amburadul wajar cheese itu dibangun asal jadi demi memenuhi ambisi politik seseorang bernama Anis tak terbayang kalau misalnya Blackpink konser di cheese mungkin bakal banyak masalah dan chaos mungkin bisa jadi konser paling memalukan dan disorot habis-habisan oleh media internasional untungnya bukan di cheese cheese pun bukan salah satu venue pilihan dunia U20 jis lebih cocok untuk kreung di kelompok macam PA212 Anis dibangun demi ambisi politik bukan demi kepentingan negara makanya dibangun asal jadi ditambahin dengan uang dari pusat pokoknya selesai dan dia pamerkan fasilitas tambahan tidak dia pikirkan lagi pokoknya cheese jadi mau selancur apa nantinya bukan urusan dia pokoknya sudah ada namanya pas peresmian yang penting dari luar terlihat cantik dihiasi lampu klub kelit menyala indah di malam hari bisa buat selfie dan foto-foto cantik dan kalau ada hari keagamaan besar bisa dipakai untuk ibadah stadion tapi kegunaannya bukan kayak stadion GBK itu dari dulu adalah salah satu ikon Jakarta selain monas GBK sudah tak terhitung jadi tempat perhelatan acara besar berskala jis mau dibandingkan dengan GBK kalau jis mau jadi kisah trauma bisa masuk tak bisa keluar coba pikir kalau ada kejadian serius gimana keluarnya hanya dengan satu akses keluar apa tidak bahaya tuh bukan bermaksud jahat tapi apakah ada jalan keluar lain jika terjadi sesuatu puluhan ribu orang mau keluar melalui satu akses itu ketika ada emergensi bukankah ini bakal chaos besar belum lagi biaya operasional dan maintenance nya yang mencapai 60 miliar per tahun kalau jarang ada event di sana atau masih mengenakan dari permasukan saja tak cukup ujung-ujung yang menyerap APBD lagi kan serapan anggaran yang sudah efektif seolah sudah dipikirkan dengan matang oleh anis ngeri aja kalau dia jadi presiden jis ini hanyalah secuil dari banyaknya bukti dari kebobrokan anis mau nyaji gede tapi kerja tidak pecus bikin stasiun semegang-megangnya tapi aksesnya tidak dipikirkan jis bakal jadi bangunan tidak berguna cuma memboroskan anggaran buat pemeliharaan persiji aja tidak mau main di sana mungkin karena mahal kayaknya sekali sewa jis bisa merogoh kocak sebesar 800 juta GPK aja cuma 50 juta anis oh anis betapa visionernya orang ini